Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerajaan Islam di Indonesia Part 2 Kerajaan Demak, Mataram, dan Banten Yang pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Demak Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di Pulau Jawa Sejarah Kerajaan Demak juga memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara Sejarah berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Pada saat berita runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di kawasan kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri Kadipaten Demak termasuk salah satu wilayah yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri Pendiri Kerajaan Demak yaitu Raden Patah yang merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah Masjid Agung Demak, salah satu peninggalan Kerajaan Demak Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan pemerintahan kemudian dipimpin oleh Pati Unus putranya Pati Unus menginginkan Kerajaan Demak menjadi sebuah kerajaan dengan kekuatan maritim yang kuat, ditandai dengan kuatnya Armada Laut Kerajaan Demak Portugis yang selalu berusaha untuk memonopoli perdagangan merasa terganggu Hal itu memicu pertempuran antara Kerajaan Demak dengan Portugis di Selat Malaka sampai beberapa kali Setelah kematian Pati Unus, pada saat pertempuran melawan Portugis, kemudian Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono pada tahun 1521-1546 Pada masa Sultan Trenggono, Kerajaan Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa pada awal abad ke-16 Namun, Sultan Trenggono gugur setelah pertempuran menaklukkan Pasuruan pada tahun 1946 dan posisinya digantikan oleh Sunan Prawo Kekacauan di Demak mulai terjadi setelah Sultan Trenggono wafat dan banyak sejumlah keturunan raja yang bertikai ingin memperebutkan tahta Kerajaan Demak Beberapa peninggalan Kerajaan Demak yang sangat terkenal yang bisa dikunjungi seperti Pintu Bledek Pintu Bledek merupakan sebuah pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo Bagi Anda yang ingin melihat kondisi pintu Bledek saat ini disimpan dalam museum dalam Masjid Agung Demak Peninggalan selanjutnya adalah Masjid Agung Demak Masjid ini terletak di Desa Kauman Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak Kota Jawa Tengah yang didirikan tahun 1479 Masehi Peninggalan berikutnya yaitu Makam Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga adalah salah satu dari sembilan sunan atau wali songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520 lalu dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan Kota Demak Kalian bisa lihat di kedua gambar ini gambar pertama adalah Pintu Bledek yang kedua adalah Makam Sunan Kalijaga Kerajaan Mataram Mataram Islam diketahui berdiri sekitar abad ke-16 tepatnya pada tahun 1582 di Pulau Jawa Kesultanan ini merupakan kerajaan berbasis pertanian dengan menerapkan ajaran Islam dalam perjalanan kejayaannya Kerajaan Mataram Islam pernah mempersatukan Tanah Jawa dan Madura Kesultanan ini juga pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah penyebaran kekuatan VOC Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam terletak di wilayah Kutagedeh yang berada di kota Yogyakarta sekarang Masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini dimulai dari perebutan wilayah Pajang oleh Suta Wijaya Lalu Kerajaan Mataram menjadi salah satu Kesultanan Islam yang dinilai berkembang di Tanah Jawa Kerajaan Mataram rutin menerjamahkan Naskah Arab dan menerjamahkan Al-Quran kebahasa Jawa Mulai saat itu, Kesultanan ini mendirikan pesantren yang menjadikan wilayahnya sebagai pusat agama Islam Kejayaan Kesultanan Mataram terjadi pada saat Raden Mas Agung Ransang atau Sultan Agung memimpin Kerajaan Islam Mataram pada 1613-1645 Pada masa kepemimpinannya, ia diklaim sebagai raja terbesar dari semua pemimpin Kerajaan Mataram Pada masa kejayaannya, Sultan Agung Hanyokrohusumo berhasil melakukan ekspansi ke sebagian pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja lainnya Cakupan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah di Jawa Barat Sultan Agung juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan memboyong beberapa kerajaan untuk disatukan meliputi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon Namun sayangnya, kejayaan itu harus berakhir karena ia wafat saat menyerang VOC di Batavia pada 1628-1629 Masehi Ada banyak peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam yang masih bisa disaksikan hingga kini yakni Pasar Kota Gede, Masjid Agung Negara di Yogyakarta, Kompleks Makam Kerajaan Imogiri di Bantul Yogyakarta, hingga Masjid Agung Surakarta di Solo Selain itu, ada juga kitab Sastra Gending yang menjadi sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Islam Selanjutnya adalah Kerajaan Banten Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa Kerajaan ini menguasai wilayah Banten yang terletak di barat Pulau Jawa Awalnya didirikan oleh Syarit Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Perlu diketahui, wilayah Banten sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Sunda yang bercorak Hindu Secara geografis, Kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten Wilayah Kerajaan ini meliputi bagian barat Pulau Jawa, seluruh bagian Lampung, dan sebagian wilayah di bagian selatan Jawa Barat Hal ini yang menjadikan Kerajaan Banten sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melewati Selat Sunda Kalian bisa lihat ini adalah masjid salah satu peninggalan Kerajaan Banten Sultan Maulana Hasanuddin merupakan Raja pertama Kerajaan Banten dan anak dari Sunan Gunung Jati Saat Kerajaan Demak terjadi perebutan kekuasaan, wilayah Cirebon dan Banten berusaha melepaskan diri Hingga akhirnya, Kerajaan Banten menjadi kerajaan yang berdaulat Sultan Maulana Hasanuddin sendiri berkuasa selama 18 tahun, dari tahun 1552 sampai 1570 Masehi Di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin, Kerajaan Banten berhasil menaklukkan wilayah Lampung yang memiliki banyak hasil rempah-rempah Terlebih lagi, Selat Sunda yang menjadi jalur pelayaran dan perdagangan terkenal Selama kepemimpinannya juga, Bandar Banten berhasil menjadi bandar yang ramai dikunjungi oleh para saudagar dari Gujarat, Venesia dan Persia Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi Kepenguasaan Kerajaan Banten kemudian digantikan oleh anaknya, Maulana Yusuf Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah peta Kerajaan Banten Masa kemunduran Kerajaan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng yang mengalami perselisihan dengan anaknya, Sultan Haji atas perebutan kekuasaan Hal ini yang mulai dimanfaatkan oleh VOC VOC lebih memihak pada Sultan Haji, sehingga Sultan Ageng harus pergi ke arah pedalaman Sunda bersama kedua anaknya, Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf Tetapi, pada tahun 1963, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan dipenjara di Batavia Dilanjutkan dengan Syekh Yusuf pada 14 Desember dan Pangeran Purbaya yang menyerahkan diri Atas kemenangannya, Sultan Haji menghadiahkan wilayah Lampung kepada VOC Selama masa kepemimpinan, lebih dari tiga abad, Kerajaan Banten memiliki beberapa bukti peninggalan yang menjadi kunci sejarah kejayaannya terdahulu Seperti, Masjid Agung Banten Masjid ini terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kaseman Istana Keraton Kaibon Istana Keraton Surosowan Istana ini menjadi sentral pemerintahan Kerajaan Banten Sekaligus tempat tinggal para Sultan Banten Peninggalan berikutnya yaitu Benteng Spilwich Danau Tasikardi Vihara Afakoli Ketesvara Dan Meriam Kiamuk Meriam ini terletak di dalam Benteng Spilwich Dinamakan demikian karena Conan katanya Meriam ini memiliki daya tembak jauh dan ledakan yang sangat besar Oke, sekian pembahasan kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih